Momen Havier Roca berikan semangat untuk Yusuf Meilana seusai persik ke diri alami kekalahan Minggu, tanggal 18 September 2022 pukul 15.42 waktu Indonesia Barat Pelati Arema FC berikan semangat untuk pemain persik ke diri yang bersedih seusai alami kekalahan 1-0 Diketahui laga antara persik VS Arema FC di Stadion Brawijaya ke diri berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Singoedan Gol Irsyad Maulana pada menit 81 akhirnya buat Arema FC membawa 3 poin dari Stadion Brawijaya ke diri Kekalahan ini sekaligus memperpanjang raihan hasil buruk persik ke diri di Liga 1 Maklum saja persik ke diri saat ini tercatat alami 7 kalah dan 3 imbang Irsyad Maulana jadi pencetak gol Atas hasil ini persik ke diri bertengger di peringkat 18 atau zona degradasi Sementara itu kekalahan ini juga membuat seluruh pemain persik ke diri bersedih Tak terkecuali Yusuf Maulana Namun ada momentum menarik yang sempat terekam Dimana Javier Roca lalu menghampiri dan berikan semangat untuk Yusuf Maulana Terlihat Javier Roca memegang wajah Yusuf Maulana sambil mengisyaratkan Untuk tetap semangat dan memotivasi Yusuf Maulana Ya, diketahui Javier Roca merupakan mantan pelatih persik ke diri Dan wajar jika Javier Roca begitu dekat dengan mantan anak asuhnya di persik ke diri termasuk Yusuf Maulana Bahkan kedekatan antara Yusuf Maulana dan Javier Roca layaknya hubungan antara ayah dan anak atau sahabat Di tangan Javier Roca, Yusuf Maulana menjadi salah satu andalan persik ke diri di lini belakang Terlebih saat itu persik ke diri kehilangan Dani Saputra yang alami cedera Layak dinantikan apakah persik ke diri bisa bangkit di pekan selanjutnya dan rayakan kemenangan perdananya Semoga saja persik lekas bisa meraih kemenangan perdana di Liga 1 musim ini Sekian informasi untuk kali jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Terima kasih telah menonton!